Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Para ibu, para bapak Kita meruskan lagi Meruskan lakon Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini Bagian dari meningkatkan kualitas ketakuan kita Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Mudah-mudahan kita semua juga paling sehat semua Ya sehat itu Ya sakit sehat memang kalau kehendak kusti Allah Sudah tidak bisa kita pungkiri Tetapi diupayakan sehat itu Lebih banyak bisa berbuat aman Ya mudah-mudahan itu Sehat bisa meningkatkan kualitas ibadah kita Sakit juga bisa menambah ketabahan, kesabaran Dan introspeksi Karena introspeksi supaya iling matinya itu ini Cepat Kalau sakit itu iling matinya itu harus Sehingga jangan ngerasuloh Tapi banyak istighfar Kita teruskan maling Auzubillahimna syaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Setelah kita menurut malaikat ini Di tes Kalau awak mau di iling gondok Nah kan malaikat juga ternyata Kusti Allah itu pirso Nah pirso Malaikat ditegur Nah kalau ditegur itu mesti gondok Enggak Jangan kan kita Malaikat Oleh kusti Allah kan isyarat Ayat di atas yang kemarin itu Minggu yang lalu Isyarat Kalau ditegur itu mesti Oratri Terimu Nah pemalih ibu-ibu Negur Bapak E Bapak E Makanya tegur Tegur Memperingatkan Makanya kita ini Dengan cara apa Nah kalau kita saling mengingatkan Padahal saling mengingatkan tuh Nah ketika malaikat Ini Koyoke Mesti Allah kan pirso A'lamu Mingkum Aw'anakum Ahakku Bilkhilafati Eh sajani Awamu Itu kan Rumongso Rumongso Bahwa yang lebih berhak Jadi sekolifah Itu Aku Makanya kita ini Kalau hubungannya Dengan jabatan-jabatan Orang banyak Ojo Rumongso Sok ngerti Sok pinter Yang malaikat Ditegur oleh Gusti Allah Nah itu kan Jadi Rumongso Rumong Rumongso Oleh karena itu Gusti Allah Kontes Kalau awak Enggak terima Ayo coba Jelas Jeneng-jeneng Makhluk-makhluk Kang Wis Den cipta Akan karo aku Yang sudah disiptakan oleh saya Ayo jelaskan Berbeda Kemenang Nabi Adam Ya Nabi Adam Ambi Sama Kepada Dengan malaikat Eh Akbir Ambi Ahbir 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 Tegese Awakmu Jelas Aku Ambi Itu Yang mana Ahbir Nih Jelas Terang Jelentreh Nah Seandainya Kamu Malaikat Betul-betul Rumongso Ngerti Rumongso Nah sekarang berbeda dengan Nabi Adam Ketika Nabi Adam disuruh Apa yang harus dijelaskan sama Dengan nama-nama Yang sudah disebutkan Dan sudah diajarkan Kepada kamu Jadi kalau melihat ayat ini Ternyata gusti Allah Memperlakukan manusia itu Secara istimewa Memposisikan manusia itu Secara istimewa Nanging Mung Orasadar Bahwa gusti Allah itu Mengistimewakan kita Tapi kita banyak melalaikan gusti Allah Itu si ngeruwetnya kan disitu Si ngeruwetnya Dengan makhluk siapapun Termasuk malaikat sekalipun Kita lebih is Ayo musamayati tegese jeneng-jeneng Sing uis kang den ajar akan marang awakmu Pas sama kula syaiin bi ismihi pas sama Maka ngarani sopon Nabi Adam Ula syaiin Ula syaiin ing tiap-tiap Ing saban-saban sui ji Bi ismihi Kalawan jenengi secara jelentreh Wazakaro hikmatahu Bukan hanya namanya saja Wazakaro lan mutur Sopon Nabi Adam Menjelaskan sopon Nabi Adam Hikmatahu Ing hikmai dari setiap jenis Nama Wujud Sesuatu yang sudah diciptakan oleh gusti Allah Jadi makanya kan Mahalakta hada Ba'tila Tidak ada sejenis apapun Ciptaan gusti Allah itu Yang diciptakan sia-sia-sia Nah berangkat dari pemahaman seperti ini Maka muncullah paedah-paedah Dari semua jenis ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala Nah oleh karena itu Kita ya harus lebih berpaedah Daripada suket Suket banyak paedahnya Bumanya suketnya suket jahe Bumnya Didak mau wedang Tumbuhan kalos teh ini Ini saking tumbuhan Bumnya Di samping ada paedah Apa ada jenengi Juga wanten paedah Termasuk daun sukun Mertesukun bu Daun sukun itu Di damal teh Itu jual mahal itu Jadi Profesor Renal Kasali itu Di daerah Bogor Punya tempat Untuk mengolah semua Jenis-jenis tumbuh-tumbuhan Untuk bisa jari Barang bermanfaat Kelor Bumnya daun kelor Sama ini Sintan yang pintar Masak daun kelor Pun sering nampak boten Masak daun kelor Kelor itu Ejok pun dimasak Boten hanya buahnya Godong ini Dibikin sayur Bening Kalau buahnya dibikin sayur A Asam Ternyata kelor juga Manfaatnya luar biasa Alhamdulillah Kulau ini Minum Kelosin Kelosin itu kelor Yang dibikin ekstra Untuk membuat Namanya Ikhtiar Ketahanan tubuh Yang kedua Habbatus Sauda Habbatus Sauda itu Ada yang Diekstrak Bikin Prokumin Wah itu luar biasa Pernah dengar istilah Prokumin Nah itu Pak Zakaro Hikmatahu Ini itu bagian Dari Hikmah Arti manfaat Dari Semua tumbuhan Semua jenis Makhluk Yang diciptakan Oleh Allah Subhanahu Wata Alati Huliko Alatikan Huliko Kauan Ustadi Aken Sepogus Di Allah Laha Maring Hikmah Hikmah Dari Berbagai jenis Tumbuh Tumbuhan Bayangkan Luar biasa Jadi kalau sekarang Itu manusia Bisa ngelem Bisa masuk Lem Memverifikasi Jenis Jenis Satu tumbuhan Itu apa Kandungan Yang ada Di dalamnya Apa Vitamin Apa Mineral Apa Ya Mekannya Jangan menghakimi Makanan Bu Ini membuat Masalah itu Kalau berlebihan Dan tidak sesuai Dengan Porsi Porsinya Jangan makan Ini Jangan makan Ini Yang larang Sopo Mungkusti Allah Sudah Memberikan Bingbingan Semua Apapun Kholako Lakum Mafil Ardi Jami Jamnya Surat Al-Baqarah 29 Yang kemarin Kholako Wisda Tos Akan Sopo Kusti Allah Lakum Maring Sirokabe Manfaat Lakum Manfaat Maring Sirokabe Mafil Ardi Jami Apa Saja Yang ada Di Bumaka Bumi Ini Semu Semuanya Ada Manfaatnya Artinya Dengan Ayat Itu Kita Melihat Sesuatu Harus Dengan Husnu Husnudon Dengan Cinta Husnudon Kalau Orang Melihat Sesuatu Dengan Husnudon Mesti Embel Elmelnya Melihat Sesuatu Dengan Dasar Cinta Dasar Mahabah Bahwa Itu Semua Ciptaan Gusti Gusti Allah Dan Ada Hikmah Tapi Abot Opomali Kalau Sudah Diawali Dengan Jeng Jengkel Kalau Diawali Dengan Jengkel Enak Jengkel Itu Enak Dibikin Semur Ibu Di Jawa Memang Jarang Makan Jengkel Tapi Orang Ponorogo Orang Pacitan Orang Bondowoso Lumajang Jengkel Kata Nopomali Tiang Sundo Ada Sejamaah Ada Orang Tasik Siapa Orang Sundo Makan Jeng Jengkel Kalau Pun Melai Jenengan Botan Arap Ma'em Bu Jengkel Digoreng Dimakan Dengan Ikan Asin Wah Sudah Itu Bisa Lahap Lagi Dek 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 Balur Jambar Roti Digoreng Dimakan Sama Jeng Jengkel Jengkel Gak Percaya Ayo Ayo Habis Subuh Menik Monggo Panjen Him Dengan Semua Nama Bukannya Satu Nama Semua Nama Dijelentreh Nabi Adam Sahikmah Hikmai Setelah Nabi Asham Langsung Menjelaskan Ini 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 Kelor Ini Jengkel Ini Petai Ini Rambutan Ini Mangga Gaduh Mangga Golek Mangga Aro Mana Lagi Mangga Apel Dan Seterusnya Dijelaskan Dengan Hikmah Bukan Hikmah Ini Manfaat Ini Kandungannya Ini Nutrisinya Ini Gizinya Ini Luar Biasa Mengatakan Nyeluk Bahasa Kitanya Nyeluk Karena Bukan Alam Nyeluk Malaikat Kemudian Malaikat Tapi Mak Ininya Itu Nyeluk Nyeluk Manggil Munadana Manggilnya Itu Muab Bihan Dengan Halem Koyo Ini Halem Yang Apa Ya Bukan Kalau Bahasa Jawanya Muab Muab Bihan Artinya Muab Sayo Saiki Awamu Oh Coba Nabi Adam Kenapa Akhirnya Gusti Allah Memposisikan Usjuduli Adama Ya Maka Ayo Saiki Karena Gusti Jadi Dalam Bahasa Tasawuf Rasul Itu Tajalinya Gusti Allah Mejo Wantanya Gusti Allah Itu Dalam Bentuk Pribadi Pribadi Rasul Makanya Kalau Kamu Demen Gusti Allah Ikuti Apa Apa Yang Diajarkan Yang Dicontohkan Oleh Rasul Rasul Allah Alam Aku Lakum Ini A'lamu Ghaibas Samawati Wal Arna Saya Kecelik Kan Bukankah Aku Wis Ngata Bukankah Saya Kata Gusti Allah Sudah Mengatakan Lakum Kepada Kamu Wahai Para Malaikat Ini Utawi Insun Allah Iku A'lamu Lu Ngina War Rui Ghaibas Samawati Wal Ar In Nopo Mawan Barak Barak Goib Yang Ada Di Langit Maupun Yang Ada Di Bumi Bukan Hanya Cukup Di Situ Wa A'lamu Matub Duna Wa Mak Kuntum Taktumun Lan Aku Iki Gusti Allah Di Hadapan Para Malaikat Untuk Bisa Makanya Awamu Aneh 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 Protes Ayo 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 Usul Koyobani Israel Nah Ojo Akeh Apa Maneh Sampai Curi Curi Gesen Apalagi Sampai Curi Curiga Nah Ujo Bilah Min Min Zali Nah Biasanya 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 Orang Diberi Kelebihan Contohnya Kalau Orang Diberi Kelebihan Amanah Untuk Ngololak Memimpin Orang Banyak Itu Biasanya Yang Yang Oleh Gusti Awamu Itu Diberi Lebih Pilingnya Itu Jalan Contoh Panjenengan Kalau Ketika Jenengan Punya Anak Rosok Akan Terjadi Sesuatu Ibu Itu Biasanya Lebih Pekat Terhadap Anak Lebih Pekat Kenapa Ya Karena Gusti Allah Memang Memberi Keistimewaan Seperti Itu Sesuatu Yang Di bawah Kita Biasanya Yang Di Atas Itu Secara Positioning Bahaya Bahasanya Positioning Seperti Sua Istri Suami Kalau Sudah Betul-betul Apa Kemistrinya Itu Connect Ada Hemestri Barang Itu Biasanya Pekat Mas Buda Tahu-tahu Terhindar Dari Kecelaka Tapi Jangan Seperti Yang Dipiralkan Di Facebook Terjadi Kecelakaan Sriwijaya Karena Kalau Pamitannya Mau Ke Kalimantan Tahu-tahu Ke Istrimu Mudah Setelah Ada Daftarnya Tahu-tahu Selamat Apa Betul Panggai Cerita Itu Hal-hal Seperti Itu Jadi Kusti Awad Langhum Pirso Nopo Mawon Rahasia-rahasia Yang ada Di Langit Maupun Nopo Mawon Rahasia-rahasia Yang ada Di Bumi Wah 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 Lampu Lan Langcung A'lam Itu Lebih Lebih Tahu Anak Makanya Wah 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 Lampu Aklan Aku Insun kata Gusti Allah itu luwi meru luwi meru marang opo marang nopo mawon tubduna segala sesuatu yang kamu tampakan yang kalian tampakan padahal malaikat itu termasuk makhluk yang hebat malaikat itu makhluk yang istimewa yang hebat oleh Gusti Allah seperti itu jadi Gusti Allah itu memang maha adil bu, jangankan kita yang saya kadang-kadang ingat itu betul-betul trenyuh itu rasulnya itu, para rasulnya itu sudah diangkat jadi rasul rasul itu kan disamping kekasih, petugas juga kan orang yang Muhammadun Basharun Lakal Bashari Kalyakut Fibainal Hajari rasul kados Nabi Muhammad itu memang betul ini ini Basharun mislukum aku ini manusia podok kalau awak muka nangmung yuha ilaya hanya saja saya diberi wahyu kata para rasul oleh karena itu ada diitukan oleh para ulama digambarkan Muhammadun Muhammadun Basharun Lakal Bashari walhuwakal kalyakut kibainal hajari rasulullah itu seperti batu manusia batu yang dibentuk bukan watu cadas watu watos kalyakut pibainal hajari seperti mutiara di tengah-tengah batu-batu yang lain mustimewa mung kados ngotan mawon cik ditegur oleh gusti Allah makanya kalau panjenengan ditegur dengan sakit umpama ditegur dengan musibah jangan pun ngeresul wong sekelas para rasul dan sekelas malaikat pun masih ditegur mungkin itu teguran dari Allah subhanahu wata cara negurnya gusti Allah ya macam-macam pernah rasulullah itu di ini semacam ditegurnya itu dengan tidak turun-turun wahyu makanya muncullah turunlah ayat dalam surat Al-Kahbi nanti bagi jujur Nabi Adam ini Nabi Adam juga ditegur jadi kalau kita ini jadi ada dua kemungkinan ketika gusti Allah negur ke kita pertama karena kita lalai wala ta'kula nali syai'in ini fa'ilun zalika ghoda ila ayasha Allah itu tegeran gusti Allah kepada Rasulullah Nabi Muhammad Abasa wata wala dalam istilah teguran ayat-ayat teguran kepada Rasulullah itu namanya ayat itab di dalam ulumul Quran itu jadi ayat-ayat yang memang gusti Allah sendiri negur bukan hanya kepada Nabi Muhammad hampir semua Rasul yang digambarkan di dalam Al-Quran itu juga mengalami teguran jadi kalau panjenengan jadi karyawan jadi pegawai di satu tempat suatu ketika ditegur ya jelas mesti ada kekeliruan ada kesalahan yang dipandang menurut penguasa lembaga penguasa pekerja jenengan pekerjaan jenengan yang tidak sejak sejalan tetapi prinsipnya harus ada aturan dulu tidak asal negur ada aturan yang dilanggar jadi contohnya Nabi Adam nanti setelah ayat ini kan gitu ada perintah kamu harus duduk disini gak boleh ngalih-ngalih nikmati apa yang kamu apa yang saya sediakan kata gusti Allah sudah jadi kalau mau negur orang contoh panjengan sudah jadi suami istri punya hak saling tegur menegur tapi kalau masih pacaran jangan sampai pacaran kalau bisa kalau bisa itu bu bapak kalau punya anak lanang punya anak gadis kalau bisa wayai rabi tugas orang tua itu apa supaya kita terhindar dari perbuatan perbuatan yang melanggar syaksara doa kita kan jangankan kita untuk bisa seperti itu abad juga karena Nabi Ibrahim pun ternyata tidak semua keturunannya itu sejalan dengan cita-cita dan keingin Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim sekarang dijelaskan kalau apa yang kamu tampakan jadi sebelum malaikat mengatakan Gusti Allah itu pun pirsu awakmu ketika saya memberitahu kalian akan menciptakan Nabi Adam awakmu mesti akan mengatakan jadi Gusti Allah itu ya bagaimana yang yang ngatur semuanya Gusti Allah jadi apa yang ada dalam hati kita mataktumun itu siruna tegesen opomawan yang kamu rahasiakan ming kau likum saking omongan kalian semua layah luko akroma alahi minna wala aklamu wala aklama layah luko orang jadi jadi ketika Nabi Adam dicipta sebelum diciptakan itu baru memberi informasi itu sudah di nah ini bagi teman-teman dan bapak-bapak yang jadi kepolo kepolo apa kepolo deso kepala kantor kepala no pomawan nah itu itu ilmune Gusti Allah singkado sengatan itu harus dipelajari supaya bisa meminit lembaga itu lebih bijak lebih bijaksana bapak-bapak juga begitu begitu meminit ar-rijalu awamu na'alan nisa jadi orang laki-laki itu yang bertanggung jawab terhadap istri-istrinya terhadap anak-anaknya terhadap keluarganya itu ya harus ngelmoni Gusti Allah harus belajar ya bagaimana kita jangan sampai antisipatif antisipatif jadi dalam bahasa manajemen itu ketika kita belajar manajemen strategis itu ada namanya antisipatif mengantisipasi sesuatu yang mungkin terjadi harus bisa nah dalam usul fekih itu dijabarkan pola seperti itu ke dalam sadud dari mencegah mencegah sesuatu yang akan terjumus kepada kehancur kehancuran kados minggu yang lalu penyerangan usul ya kita aktifkan kembali musyawar setuju cuman karena kondisinya apa kondisinya pandemi ini kita antisipati makanya ngawas pun cedek-cedek jarang-jarang sebab ini semua karena memang aklamu yang lebih tahu aku tak pandemi walaupun kita ini gak bengok-bengok atau ngerasul semuanya ini sudah diposisikan ke dalam aklamu maktubduna wama taktu taktu wama kuntum taktu taktu dan ini selamanya bukan ketika hanya nabi adam malaikat nabi adam masih berada di lohmah pun sana kapanpun dimanapun selama dunyok dan semua makhluknya ini ciptaan gusti Allah gusti Allah memposisikan mengkondisikannya seperti itu ya monggo diberi amanah mimpin termasuk panjengan bapak-bapak mimpin rumah tangga mimpin ibu-ibu belajarlah bagaimana yang dipilih supaya panjengan lebih antisipatif dulu lebih artinya lebih belajar harus lebih utomo daripada ibu ibu-ibu begitu juga ibu-ibu ketika punya anak ibu-ibu belajarnya ngopeni anak psikologi anak pendidikan yang harus dibutuhkan oleh anak ibu harus lebih ngerti dulu sebetulnya coba kalau dulu kan tidak menyangka kalau ibu-ibu harus ngerumat putra putrinya diru dirumah dulu percaya enang sekolah percaya enang alhamdulillah TPQ kita sudah berjalan dan sudah luring dan mudah-mudahan minta tolong ibu-ibu yang nitipkan TPQ di sini dijogok segalanya kalau sudah ngeluk anak-anak ini kalau sudah ngelumpuk dengan teman-temannya apalagi di depan ini kita lalu-lalang jalan memang yang ideal itu meramut anak-anak itu dalam lingkup yang tertutup lingkungannya makanya nunsewu bapak-bapak kalau ini kita punya playgroup ada raudatul adfal yang putih punya lingkungannya dibikin supaya lingkungan ini anak-anak itu melihat ke belakang legok resih indah lihat ke masjid resih cara nah itu ibu-ibu yang punya kepekaan bagaimana makanya Rasulullah mengatakan al-um madrasatul ulah lilbanin wal walbanat oleh karena itu si ngawas ya ibu-ibu saja sebab kalau tidak dikendalikan dan tidak dididik secara proporsional dan profesional oleh ibu-ibu maka dalam Al-Quran digambarkan ada ibu yang tidak bisa mendidik anak seperti istinya Nabi Nabi Nuh dan Nabi Nabi Nud oleh karena itu dalam Islam dalam Al-Quran Rasulullah mendidik ibu-ibu itu supaya bisa ngeramut anak secara baik kalau tidak bisa ngeramut anak secara tidak baik contohnya disimbolkan dengan tidak bisa menyusui secara baik maka boleh mencari ibu susonan istilahnya rodo rodo a itu gambaran betapa beratnya tanggung jawab ibu-ibu terhadap mendidik anak jadi nopo mawan yang ada di muka bumi apa saja yang kamu tampakan dan apa yang kamu sembunyikan makanya bapak-bapak dan ibu-ibu disini inggih orang kepanggih disini tapi mari belakangi istilahnya itu itu pun ngantos ngoteng sebab Gusti Allah ini maha sangat begitu Gusti Allah kamu aku ngerti kalau begitu begitu juga aku yang ngerti kalau awak akan mengatakan tidak mungkin tidak akan terjadi Gusti Allah menciptakan sesuatu yang atau dalam bahasa yang lebih sederhana aku ketika awak akan menduga kalau Gusti Allah akan menciptakan mahluk akroma luwi mulia minah daripada marai malaikat ngerti jadi kalau awak pikiran mengapa kamu istilahnya ujung-ujung res-res ujung-ujung usul karena kamu akan ditandingi akan disaingi oleh ciptaan Gusti Allah yang lebih mulia dari malaikat malaikat jadi itu katakan itu sunatullah orang kecewa begitu mestinya aku dipilih calon suami aku mesti dipilih calon istri oh tahu-tahu gagal nah itu wa'idhkulnalil malaikat isjudul li'adama pasajadu ila iblis wa'idhkulnalantat karena mengucap sepoh yang sungguh setia Allah malaikat kepada para malaikat usjudul sujudul tapi disini bukan sujud nyembah sujudnya itu sujudan tak sujuda tahiyatin bil inhai yaitu sujudnya itu semacam membungkuk ngapur rancang cowok ada istilah ngapur rancang usjudu sujudes siro malaikat li'adama mading naradam pasajadu mako sujudes sopamakad ila iblis kita teruskan besok jadi yang perlu kita perhatas akan pertama gustia Allah itu langkung nina warwi nopo mawan yang tersembunyi apalagi yang nampak oke pun ngantos makanya panjenengan belajar mari kita angel panjenengan belajar husnudon syukur kalau penyam hati panjenengan sudah mulai belajar ingat nanggusti altul bukan mulut la ilaha illallah la ilaha illallah itu bukan mulut tapi hati hatinya hati itu gambarannya jantung berdenyut kalau panjenengan denyut jantung sudah mulai ilingna nanggusti Allah dan itu dilatih lewat makanya ada yang ikut jamaah torikoh memang yang paling dikrun siri dunal jahri minal kauli dikir yang bersifat siri rahasia yang ada di hati dunal jahri tidak diucapkan secara jelas oleh mulut kalau la ilaha maus kur'an tetapi hatinya koneknya makanya monggo belajar mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala selalu membimbing kita karena kita termasuk makhluk yang paling mulia yang diciptakan oleh gusti Allah dari sekian miliar makhluk Allah subhanahu wa ta'ala al-fatihah naosu